Halo Sobat Fakta, Bang Bin ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salibitas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di rarah media Kali ini masih soal pembongkaran makam Banyak pengakuan-pengakuan dari sahabat Vanessa maupun netizen yang berusaha untuk menggagalkan pembongkaran makam Yang sudah fix 100% akan dipindahkan dan izin-izinnya sudah juga diurus Nah bagaimana beritanya? Bahkan ada yang berani sumpah Al-Quran, segala Yuk kita simak saja ke pas tipis-tipis Fakta Bang Bin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap berhentikan jarimu Apa pesan yang pengen Mami sambil? Aduh bukan lagi deh gue, gue lemah gue kalau soal apa, kalau mau gitu sih dikreatifnya nih, parah Dir Gala Hai Gala Semoga kamu nonton ini Mami mati ada Aduh aku gak bisa kalau soal anak jangan gitu Bukan aku loh ini kreatif loh Jangan benci sama gue ya Mereka harus kuat Aku mau ngelakuin, oh Bapak, Bapak aja ngomong Ya udah gal Apapun yang Mami mau ngelakuin Percayalah dia ngelakuin yang terbaik dalam hidupnya buat kamu Dia bertahan buat kamu Dia saat di penjara pun Maksain mompak Asinya demi kamu Apapun yang dilakuin semua demi kamu Dia sayang, dia suka sama kamu Semua buat kamu Kalau sayangin dia, hargain dia Lebih dari kamu menghargai Papi Kasian Ya pokoknya Apapun yang Mami lakuin di masa lalu Semoga Gala bisa ngerti kalau Mami sayang sama Gala Semoga Mami, semoga Gala bangga sama Mami Semoga Gala bisa tahu perjuangan Mami sama Papi dulunya seperti apa Maafin Mami kalau Mami bisa jadi Ibu yang baik Tapi Mami akan terus-terus aja nih Ibu yang baik buatnya Amin Kita lansip dari Gridfame Saya berani sumpah Quran Dari sederajat malu tahun ini Seorang netizen lapor ke Emma Waroka Didatangi Vanessa Angel lewat mimpi Pesan minta ayahnya berhenti buat kegaduhan Mimpi dari orang yang sudah tiada Memang selalu ditunggu mereka yang merindukannya Namun yang namanya mimpi bisa jadi hanya bangun tidur Atau tak jarang menunjukkan sesuatu Medina Zen dan Marisa Ica mengatakan mereka pernah didatangi oleh Vanessa Angel lewat mimpi Lewat pengakuan Medina yang mengaku hanya melihat Vanessa tersenyum Sementara Marisa Ica mengatakan orang yang membantunya dimimpikan Vanessa sehingga membuatnya terharu Kini seorang netizen melapor pada Emma Waroka kalau ia juga dimimpikan oleh Vanessa Yang mengejutkan kali ini Vanessa membawa pesan yang cukup membuat banyak orang shock Pasalnya netizen itu menyebut Vanessa meminta kepada siapapun untuk menyadarkan Dodi Bahkan ia sampai berani bersumpah dengan Al-Quran Secara mengejutkan Emma Waroka mendapat DM dari seorang netizen yang mengaku dimimikan Vanessa Angel Netizen dengan nama akun Instagram at Vera V99 itu mengaku dimimikan pada jam 2 dini hari Kemarin malam tepatnya pukul 02.33 waktu Indonesia Barat Saya bermimpi dan mungkin itu nyata Saya ditemui oleh Almarhumah KVA ujarnya Sementara itu dia mengakui ia bertemu dengan Almarhumah datang seorang diri Tidak bersama Bibi Dikatakannya lagi Vanessa meminta tolong padanya untuk menyadarkan ayahnya KVA sendirian memakai dress putih bermotif bunga kuning KVA berpesan dan meminta tolong kepada saya Untuk menyampaikan ke siapapun yang bisa membantunya Untuk menyadarkan Pak Dodi agar berhenti untuk memperkeruh keadaan Tambahnya lagi Bahkan Vanessa disebut meminta untuk berhenti mengganggunya yang sudah tenang Wajahnya juga terlihat bersinat Jangan mengganggu ketenangannya di alam kubur Karena Kak VA sudah tenang Beliau berwajah berseri Bercahaya Dan hanya meminta agar Pak Dodi menyudahi Tidak membuat kegaduhan lagi katanya Tentu saja netizen ini khawatir banyak yang tidak percaya dengan isi mimpinya Maka dari itu dia berani bersumpah Dengan Al-Quran dan juga heran kenapa malah dia yang dititipi amanah Saya berani bersumpah Al-Quran Demi Allah dan Rasulullah Kemarin malam saya ditemui Saya pun kaget Kenapa saya dititipi amanah ini Padahal saya bukan siapa-siapa tulisnya Cukup itu saja yang perlu saya sampaikan Semoga mamski Emma bisa membantu Untuk ketenangan Kak Vanessa di alam kubur Bersama suami tercintanya Nah kalau memang benar ini yang terjadi Maka mari lah kita doakan bersama Supaya memang pesan dari Vanessa ini Diperhatikan oleh Dodi Sudrajat Terima kasih telah menonton Nak Dodi Ibu mau ngomong sama kamu Estiver nak Estiver Kenapa kamu buka air putrimu Dimana hatimu ranimu Estiver nak Estiver Biarkanlah dia tenang di alamnya Kalau kamu dengar kata ibu Insya Allah nak Hidupmu akan senang Dodi 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 Ibu mau ngomong sama kamu Amin Ibu mau ngomong sama kamu Ibu mau ngomong sama kamu Ibu mau ngomong sama kamu